hai 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 suka ee gitu ini bandar kayaknya kayak daki-daki ini bandar banget ini jemau hilang jadi kita pakaiin secara ajaib nanti ya guys sekarang kita sikat pokoknya nggak boleh ada yang ini guys semua boleh ada yang terlewatin ya sikat sampai ke dalam-dalamnya ya udah sikat ke dalamnya itu kita cari lagi guys yang mana lagi yang mau sikat nah ini guys kotor ini nah yang bagian dalam ini harus hati-hati ya guys lebih sensitif ya lainnya Hai karena kayaknya tipis takutnya saat proses penyikatan itu dia sobek atau enggak sengaja tertarik sama tangan kita kayak gini jadi bakalan sobek guys jadi harus pelan-pelan aja deh hai 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 kalau udah kita ambil lagi bawahnya nih pokoknya kita harus menggosok itu seluruhnya guys jangan sampai ada yang terlewatkan kalau ada yang terlewatkan nanti pas dia udah kering kelihatan barang lodanya guys kelihatan kotornya ini harus disikat benar-benar semua airnya semua subuh guys apalagi daerah-daerah sini paling banyak kotornya kenapa enggak ada busanya ya karena ini kayak apa dia guys plastik ya kayak kain ini ya licin gitu jadi nggak kan ada busanya ada busanya guys cuman nggak banyak kayak dikain guys kalau dikain banyak kayak kain gini guys kain benang-benang maksudnya benang wall ya biasanya dikit doang guys tapi nggak papa guys karena itu tetap keangkat juga nodon-nodon yang paling utama itu sini guys pinggiran restnya itu guys kebanyak kotoran kan soalnya sering dipegang oleh manusia oleh pemilik tasnya guys jadi kalau mau nutup restnya kan harus dipegang gini kan jadi kotoran yang paling menempel jadi yang paling kotor itu daerah pinggiran restlet singkat itu guys harus si tas benar-benar bersih guys oke nah kalau talinya ini bisa dicapot dicapot aja guys biar nggak repot kayak gini guys nah ini disisikan dulu kesini kita lihat lagi dalemannya mana yang belum disikat sikat usahakan jangan ada yang lewatin guys nah disini pokoknya yang ada daerah sudut-sudut kayak gini tuh harus lagi disikatnya agak lama ya agar penodanya itu kita angkat dan kotoran-kotoran debu-debu itu bisa kita angkat dulu sekarang kita lihat lagi mana yang belum bersih nah sekarang kita bisa lihat kan ini ada yang belum bersih disini yang ini udah bersih jadi kita sikat lagi pelan-pelan aja sikatnya tapi agak lama ya guys jangan terlalu ditindih ya guys jangan terlalu ditekan gini nah ini masih ada kotor-kotor guys kalau lihat kan nah ini kita coba sikat lagi aja sikatnya itu bebas ya guys mau kayak gini atau bulat-bulat kayak gini atau dari samping ke atas gini ini mebas aja guys tergantung kita nyanyi guys kita bisa ngerasain guys secara sikat kita tuh mana yang mana yang bisa membahayakan kain tas atau enggak guys oke ini udah kayaknya sepertinya enggak bisa hilang lagi guys nanti kita pakai cairan ajaib semoga aja bisa hilang pakai cairan ajaib gitu guys sekarang kita proses ke cuci yang bagian luar guys oke beres sekarang kita sikat bagian bawahnya guys bagian bawahnya guys bagian sini guys kalau daerah sini pasti banyak bukannya guys beda sama di kain licin tadi guys seperti ini kayak gini kan banyak banget guys ini bisa dibasahin sedikit dulu betul lagi deh ini bisa dibasahin sedikit loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati